Tanaman cabai yang baru berada di persemeyan yang masih kecil seperti ini nampak akarnya sudah sangat gondrong. Tanaman cabai ini membuktikan bahwasannya bawang merah sangat ampuh sekali untuk merangsang pertumbuhan semua tanaman kita. Baik itu merangsang pertumbuhan akar ataupun merangsang munculnya tunas baru pada semua tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat dan ikus semua dimanapun anda berada. Semoga kita tetap dalam lingkungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan saya ucapkan terima kasih pada para sahabat dan ikus semua yang telah mendukung channel belajar organik. Mendoakan kemudian memberikan masukan-masukan ya di kolom komentar. Yang sehingganya channel belajar organik sampai saat ini masih terus bersemangat dan terus berkembang. Di dalam membagikan ilmu pertanian yang tentunya pertanian dengan sistem organik yang sangat ramah lingkungan. Kemudian ringan biaya. Saya doakan para pendukung channel belajar organik semoga selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan selalu diberikan kesuksesan di semua yang diusahakan oleh para sahabat dan ikus semua. Para sahabat dan ikus semua jadi tanpa berlama-lama di video kali ini saya akan membagikan tentang khasiat ataupun manfaat bawang merah untuk tanaman kita. Jadi bawang merah ini sudah banyak sekali yang membuktikan ya. Selain ini menjadi bumbu dapur yang ada di semua dapur para ibu-ibu. Ternyata bawang merah ini mengandung zat yang sangat baik sekali untuk tanaman kita. Terutama di dalam merangsang pertumbuhan tunas ataupun akar ya. Karena di dalam bawang merah ini, ini mengandung yang namanya ZPT atau hormon giberlin yang mampu merangsang pertumbuhan akar. Kemudian munculnya tunas baru di semua tanaman kita. Kemudian para sahabat dan ikus semua, jadi untuk membuat ZPT ataupun zat perangsang tumbuh yang berasal dari bawang merah itu sangat mudah sekali ya sahabat dan ikus semua. Jadi disini saya akan membuat ZPT sebanyak 1,5 liter ya. Ini kapasitas teko ini sebanyak 1,5 liter. Kita sediakan air 1,5 liter. Kemudian bawang merahnya 5 biji seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah selanjutnya kita lakukan penghalusan ya menggunakan cobek. Nah ini fungsinya untuk mengeluarkan hormon giberlin ya yang ada di bawang merah ini. Kemudian para sahabat dan ikus semua, jadi diusahakan di dalam penghalusannya ini harus benar-benar halus ya. Agar supaya semua hormon giberlin ini bisa keluar semua. Kemudian perlu saya ingatkan juga para sahabat dan ikus semua yang menonton video ini. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara subscribe, like dan mungkin ada yang bertanya mengenai video ini. Boleh ditulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa di-share ke sahabatan yang lain agar ilmu yang dibagikan melalui video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Oke para sahabat dan ikus semua, ini sudah hancur. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam air sebanyak 1 liter setengah tadi ya. Jadi cara memasukkannya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam air sebanyak 5 liter. Nah kemudian kita aduk sampai rata. Ini bisa langsung kita gunakan ya sahabat dan ikus semua tanpa fermentasi ya. Ini sudah langsung bisa digunakan untuk keperluan kita. Misalkan untuk meremajakan tanaman ataupun menanam tanaman yang melalui setek. Ataupun untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman kita yang ada di persemayan. Nah kemudian selanjutnya saya bagikan mengenai cara pengaplikasiannya sangat mudah sekali sahabat dan ikus cukup dikocorkan saja ke media tanamnya. Nah kebetulan disini saya akan melakukan peremajaan pada tanaman cabai saya ini ya. Ini sudah tua sekali. Sudah umur setahun lebih ya. Ini sekitar umur setahun lebih 3 bulan ini sahabat dan ikus semua. Sudah habis. Dan ini kemarin sudah saya lakukan. Jadi tanaman yang lain yang ada di polybag ini sudah saya lakukan peremajaan. Tinggal satu tanaman ini. Sekalian saya bagikan para sahabat dan ikus semua tentang penggunaan ZPT dari bawang merah. Kemudian ini juga bisa menjadi tip bagi para sahabat dan ikus yang memiliki tanaman cabai yang sudah tua seperti ini. Agar supaya kita tidak melakukan penanaman lagi. Kita manfaatkan tanaman tua ini dengan cara diremajakan agar supaya bisa cepat berbuah seperti tanaman muda lagi. Nah jadi untuk yang pertama kita lakukan pemangkasan dulu ya di bagian ranting-ranting yang sudah tua seperti ini. Supaya nanti memancing tumbuhnya tunas baru ya di bagian ruas-ruasnya ya. Kita buangin dulu ranting-ranting yang sudah tua seperti ini ya. Nah ini sangat beruntung sekali para sahabat dan ikus semua. Jadi melalui video ini sahabat dan ikus semua bisa mendapatkan dua ilmu sekaligus. Jadi bagaimana cara meremajakan tanaman yang sudah tua yang ada di polybag sekaligus mendapatkan ilmu tentang membuat ZPT atau puncak perangsang tumbuh dari bawang merah. Nah kemudian setelah kita potong seperti ini selanjutnya kita lakukan penggantian media tanam ya. Nah jadi media tanam ini sebenarnya masih subur akan tetapi kondisi akar ini sudah penuh ya sudah penuh di dalam polybag ini. Jadi sekalian kita mengganti media tanam kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memangkas akar-akar yang sudah memenuhi polybag ini agar supaya tumbuh tunas baru lagi. Jadi caranya kita menggunakan golok ataupun alat yang lain yang berfungsi untuk memutus akar-akar yang sudah tua ya. Nah ini seperti ini. Ini akarnya sudah menyebrang ya sudah memenuhi polybag ini. Makanya kita harus melakukan pemutusan agar supaya nanti tumbuh tunas baru lagi. Jadi tanaman yang sudah tua seperti ini, ini akan kembali lagi seperti tanaman muda. Nah jadi seperti ini ya sahabat danik semua. Kita putus semua akar yang sudah tua yang sudah memenuhi polybag seperti ini. Nah tujuannya untuk mengganti akar yang baru akan tumbuh dari sini ya sahabat danik semua nantinya. Nah kemudian setelah seperti ini, jadi jangan diganti semua ya. Kita ambil sebagian saja. Nah kemudian kita masukkan media tanam yang baru. Seperti ini. Nah kemudian selanjutnya, untuk cari aplikasi CPT-nya, cukup kita kocorkan saja di media tanamnya seperti ini. Ini sudah selesai sahabatan itu. Sudah selesai. Kemudian kita tunggu, nanti akan cepat muncul tunas baru. Sekitar 2-3 hari, insya Allah akan muncul tunas baru ya. Nah ini lihat ya sahabat danik semua. Ini yang sudah saya lakukan peremajaan 3 hari yang lalu ya. Jadi usia tanaman ini sudah 3 hari. Itu nanamnya sama bareng dengan yang baru saya praktekkan tadi ya. Nah ini sudah 3 hari dan dia nampak muncul tunas baru dengan daun-daun yang baru, daun-daun yang muda, yang sangat segar sekali ya. Nah ini adalah manfaat dari penggunaan CPT atau hormon jiberlin yang berasal dari bawang merah. Nah kemudian manfaat dari CPT dari bawang merah ini juga bisa digunakan untuk para sahabat tani yang ingin menanam tanaman dengan sistem setek ya. Ataupun dipotong seperti menanam singkong ataupun misalkan tanaman dia seperti mawar ataupun yang lain sebagainya. Yang penting dengan cara disetek seperti ini, ini cukup kita celupkan di CPT-nya tadi ya. Kita celupkan, kita diamkan selama 2-3 menit. Nah selanjutnya kita tancapkan ke media tanam seperti ini ya. Nah ini akan merangsang pertumbuhan akar sehingganya tanaman langsung bisa tumbuh seperti tanaman saya ini. Ini saya menanamnya dengan cara saya setek ya. Nah kemudian bagi para sahabat tani semua yang penasaran dengan tanaman ini, kenapa kok ada tanaman di areal perkebunan saya ini. Ini sengaja saya tanam karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan kita. Bagi para sahabat tani yang penasaran dengan tanaman ini boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya mengenai manfaat tanaman ini untuk kesehatan kita. Bagi para sahabat tani semua, jadi demikian tadi ya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi para sahabat tani semua yang ingin mendapatkan CPT ataupun jat perangsang tumbuh, cukup hanya menggunakan bawang merah saja ya. Tanpa perlu kita beli. CPT di toko pertanian. Kita cukup mengambilnya di dapur dari istri kita ya. Itu sudah banyak mengandung CPT ataupun jat pengatur tumbuh yang disebut dengan hormon jiberlin yang mampu meraksang pertumbuhan akar ataupun tunas baru ya. Seperti ini. Nah ini adalah manfaat dari CPT dari bawang merah. Nah semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya. Like, subscribe. Kemudian jika ingin bertanya boleh berkomentar. Kemudian saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang ataupun yang salah. Saya mohon maaf kepada para sahabat tani semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.